Om Swahidastu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Yomah Yudistira dengan NIMS 1914-2010-66. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pemasangan katheter pada pasien dengan tujuan yaitu untuk mempermudah pasien dalam melakukan bong air kecil. Di sini saya sudah mempersiapkan alat-alat, yang terakhir itu adalah ada katheter steril, lalu ada sarung tangan steril, lalu ada sarung tangan bersih, lalu ada dok steril, dok bolong steril, lalu ada air sanitizer yang saya gunakan untuk mencuci tangan, lalu ada pinset, lalu ada jelly, lalu ada cairan antiseptik, lalu ada cucing wabuah, kapas bola, kapas steril, bengkok, sepahit 10 cc, water steril, pester, urin bag, sabun, air, dan juga waslap, lalu ada selimut mandi, lalu ada masker, lalu ada bak instrument atau bak steril, lalu ada gunting dan juga plaster. Baik, itu alat yang sudah saya siapkan, lalu selanjutnya saya akan melakukan perkenalan diri kepada pasien dan menjelaskan tujuan saya untuk, tujuan daripada saya melakukan tindakan ini. Selamat pagi Bapak, sebelumnya saya adalah peralat yoga, peralat yang bertugas pada hari ini. Apa benar saya berhadapan dengan Bapak K? Baik Bapak, boleh saya lihat dulu kenangnya Bapak Nih? Ya benar, saya berhadapan dengan Bapak K. Jadi Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kemasangan KDTL pada Bapak, yaitu dengan tujuan untuk mempermudah Bapak dalam melakukan buang air kecil. Mungkin saya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk melakukan tindakan ini. Apakah Bapak bersedia Bapak? Baik Bapak, terima kasih. Sebelumnya ada yang Bapak butuhkan atau ada yang Bapak ingin tanyakan? Baik, jika tidak ada, saya akan melakukan tindakan yang berni. Lalu setelah itu, saya akan melakukan pemrivasian pada pasien, yaitu dengan cara menutup sampiran. Itu untuk menjaga privasi daripada pasien. Lalu saya akan meminta anggota keluarga pasien yang masih berada di dalam ruangan, untuk keluar dari dalam ruangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan mendekatkan alat-alat terlebih dahulu. Lalu setelah itu, saya akan melakukan cuci tangan. Setelah itu saya menggunakan hand sanitizer. Lalu setelah itu, saya akan menggunakan hand sanitizer. Lalu setelah itu, saya akan menggunakan hand sanitizer. Lalu setelah itu, saya akan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, saya akan membantu pasien untuk berada dalam posisi supin. yaitu, kaki lurus dan agak sedikit terbuka di bagian pahanya. Lalu, saya akan memakaikan selimut mandi pada bagian nada hingga abromen pasien. Membantu pasien untuk menaikkan sedikit bagian-bagiannya. Lalu membantu pasien untuk melepaskan celananya. Kita taruh. Selanjutnya, saya akan menaruh perlak. Saya akan menaruh perlak pada bagian bokong daripada pasien. Lalu setelah itu, saya akan membersihkan bagian genitalia hingga perinial pasien. Saya menggunakan waslap. Di sini hanya perutumaan saja. Saya akan membersihkan. Di sini waslapnya sudah bersihkan dan juga sabun. Lalu. Lalu selanjutnya, saya akan membersihkan dan keringkan dengan menggunakan handuk. Setelah itu, saya akan melepaskan handuk bersih saya. Lalu mencuci kembali tangan saya. Setelah itu, saya akan membuka bungkus daripada urin bag. Di sini saya menggunakan gambar. Buka bungkusnya dengan mempertahankan kesterilannya. Lalu meletakkannya pada bak instrumen atau bak steril. Lalu selanjutnya, di sini ada kateter. Di sini saya hanya menggunakan gambar atau perubahannya. Di sini kita buka bungkusnya juga. Lalu dengan pertahanan kesterilannya. Agar tidak hilang kesterilannya. Kita meletakkannya lalu langsung. Lalu kita langsung meletakkannya pada bak steril. Setelah itu, saya akan mengambil hask steril dengan menggunakan korentang. Di sini. Saya menggunakan hanya gambar. Namun sebelum melakukan itu, saya menemukan terlebih dahulu untuk set perangkatannya. Saya mengambil menggunakan korentang, hask steril. Lalu saya meletakkannya di dalam kupet. Namun sebelumnya, saya akan mengisikannya dengan jeli terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan gambar jelainnya. Secukupnya saja. Lalu meletakkannya di dalam kupet. Setelah itu, saya akan mengambil bola kapas. Saya menggunakan korentang tadi juga. Untuk mengambilnya. Di sini ada perumpamaan. Lalu menaruhnya ke dalam cucing yang berada di dalam kupet. Inilah perumpamaan untuk cucingnya. Meletakkannya ini di dalam cucing. Lalu saya akan membuka cairan antiseptik. Ini adalah perumpamaan cairan antiseptik. Lalu mengisinya ke dalam cucing yang sudah berisi bola kapas tadi. Setelah itu, saya akan mempersiapkan spuit. Spuit 10 cc. Di sini saya menggunakan contoh perumpamaan. Membuka dengan mempertahankan kesterilannya. Lalu meletakkannya pada bak steril. Selanjutnya, saya akan membuka. Keputus daripada water steril. Di sini saya menggunakan perumpamaan. Water steril ini kita tuangkan pada cucing yang satunya yang berada di dalam kupet. Lalu selanjutnya, saya akan meletakkan bengkok. Saya menggunakan perumpamaan saja bengkok. Yaitu di antara bagian tarik kaki. Lalu pasien. Lalu setelah itu, saya akan melakukan cuci tangan lagi. Lalu menggunakan hand spoon steril. Lalu setelah itu, saya akan meletakkan bengkok. Setelah menggunakan hand spoon steril. Saya akan menggunakan spuit 10 cc untuk mengambil cairan water steril yang tadi sudah saya tuangkan ke dalam cuci. Saya hanya menggunakan perumpamaan di sini. Kita tarik semuanya 10 cc. Setelah itu, saya akan lakukan uji coba untuk balon daripada kandeter. Yaitu dengan cara menginjeksikan sedikit saja water steril yang tadi sudah saya ambil menggunakan spuit 10 cc. Kita injeksikan sedikit saja. Jika sudah mau ada terlihat gelembung kecil di sini, kita tarik kembali cairan yang tadi kita injeksikan. Lalu selanjutnya, saya akan melakukan pemasangan dok steril. Di mana letaknya itu di antara paham klien dan ujungnya di bagian bokong daripada klien. Kita harus hati-hati dalam melakukan ini, agar tangan kita tidak menyentuh bagian yang terkontaminasi. Selanjutnya, saya akan melakukan pemasangan dok yang disi lubang, dok steril tentunya. Ini saya menggunakan contoh saja atau gambar. Kita memasangnya di atas dari bagian perineum pasien. Setelah itu, kita meletakkan spuit steril di antara paham klien. Dengan tangan non-dominan, tarik prepusium pasien di bagian yang tidak disirkumsisi. Lalu pegang penis tepat pada batangnya. Tarik meatus uretra dengan menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari. Pertahankan posisi ini selama prosedur. Lalu dengan tangan dominan, ambil pinset. Di sini saya hanya menggunakan perubamaan saja untuk pinsetnya. Menangkan gambar. Lalu kita ambil kapas yang berada di dalam cucing tadi yang sudah berisi cairan disipte. Lalu secara melingkar, kita bersihkan bagian perineum pasien, yaitu dari bawah meatus sampai ke bagian dasar pelenyarnya. Lalu setelah itu, kita ambil katheter. Saya menggunakan perubahan. Kita ambil katheter, lalu kita isi katheter ini. Masa sebelumnya kita ambilnya dengan tangan dominan. Lalu isi katheter ini dengan khas tiril yang tadi sudah berisi jeli. Kita oleskan jeli ke bagian daripada ujung katheter. Lalu dengan tangan dominan, pegang pangkal daripada katheter ini dengan longgar dan melingkar di bagian tapak tangan. Lalu semari masukkan katheter, kita minta pasien untuk melakukan relaksasi seperti saat melakukan perkemihan. Kita akan masukkan untuk pria, karena disini pasiennya pria. Kita masukkan dengan kedalaman sekitar 17,5 hingga 22 cm. Atau hingga pasiennya mengeluarkan cairan urin. Lalu setelah itu, kita lepaskan bagian labiannya yang tadi. Lalu kita pegang katheter dengan tangan nominan, dengan aman. Setelah itu dengan tangan nominan, kita ambil spuit yang tadi sudah berisi water steril. Lalu kita injeksikan water steril ini ke bagian daripada balon yang berada di katheter. Kita injeksikan, setelah kita injeksikan. Kita coba untuk melakukan penarikan secara lembut. Untuk memastikan terjadinya penahanan, atau agar tidak ada yang longgar. Memastikan agar katheternya sudah tidak longgar. Setelah itu, kita lepaskan dok lubang steril yang berada di atas daripada perineum pasien. Itu dengan cara memasukkannya seperti ini, bagian dari katheter. Lalu setelah itu, kita sambungkan bagian daripada katheter ke urin bag. Kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, kita lakukan fiksasi dengan cara menempel bagian daripada katheter tadi dengan menggunakan raster. Dalam melakukan fiksasi, jangan terlalu ketat dengan tujuan yaitu pasien agar bisa bergerak dengan nyaman. Agar tidak merasakan sakit ketika pasien melakukan pergerakan-pergerakan. Kita lakukan fiksasi pada bagian yang tidak terlalu berbulu. Dan juga melakukan fiksasinya tergantung kemana kita akan mengandung urin bagnya. Jika kita mengandung ke bagian kanan, kita memfiksasi paha bagian kanan pasien. Jika mengandung urin bag ke bagian kiri, kita lakukan fiksasi ke bagian paha kiri pasien. Lalu setelah itu, kita pastikan di katheter maupun urin bag ini tidak ada terjadinya sumbatan. Lalu setelah itu, kita akan merapikan alat-alat dan meletakkannya pada tempatnya. Setelah merapikan alat-alat, kita akan membantu pasien untuk berada pada posisinya yang boleh nyaman. Berisi Bapak, saya bantu dulu untuk Bapak berada pada posisinya yang nyaman. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan pelepasan APD atau handscreen dan juga masker. Lalu melakukan cuci tangan kembali. Lalu setelah itu, kita akan memberitahukan kepada pasien bahwa kita sudah selesai melakukan tindakan. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan tindakan pemasangan katheter kepada Bapak. Bagaimana perasaannya Bapak? Nyaman? Nyaman Pak Nge? Baik Bapak, nanti untuk ledernya atau ringbacknya ini ke, jangan sampai nanti berada dalam posisi yang lebih tinggi daripada posisi Bapak, Pak Nge. Baik Bapak, terima kasih. Lalu jangan lupa dokumentasikan semua tindakan yang sudah kita lakukan tadi. Sekian simulasi pemasangan katheter dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang masalah. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menonton!